Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Stradis TV Saya Sulis Bia Dalam hal ini akan memberikan materi Siapik yaitu aplikasi Untuk pembuatan orang-orang Secara sederhana Untuk UMKM naik kelas Jadi program ini memang Khusus kami sajikan Untuk teman-teman yang ingin Bisa membuat Leponan peruangan tanpa ribet Karena selama ini Kalau kita akan membuat Leponan peruangan tentunya harus Memuasai akutansi Kalau orang sudah mendengar akutansi Biasanya sudah give up Jadi sekarang mungkin saya mencoba Untuk mempermudah Teman-teman dalam Pembuatan laporan peruangan Mungkin sebentar Waktunya akan kita Saksikan Simak sama-sama Bagaimana mudahnya Aplikasi ini Akan dipergunakan Oleh teman-teman kita Di UMKM naik kelas Mudah-mudahan Ilmunya nanti bermanfaat Demikian Selamat mengikuti program kami Stravets TV Stravets TV Untuk UMKM jabat naik kelas Untuk UMKM jabat naik kelas Pembuatan pada hari ini Telah hadir Peserta UMKM Berserta UMKM yang 100 UMKM 100 Tanda kutip Jadi ayo kita 100 UMKM naik kelas Dan di tengah-tengah Kita pulang Terang berhadir Ibu Sulis Tia Suwondo Sebagai Beliau merangkap Sekjen Dan juga Nara sumber Pada workshop kita Pagi hari ini Insya Allah Beliau akan Memberikan materi Yang sangat Beruat-uat Untuk kita semua Yaitu Laporan Keuangan Dengan sistem Sikap P Jadi kata beliau Ini yang paling Sederhana Dan simpel Sangat Bisa diaplikasikan Di Dunia UMKM Selamat Untuk kita semua Insya Allah Ilmu yang kita dapatkan Hari ini Membawa Waat dan Barokat Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Dibuang Sebagai Ibu Waka Dua Eh Dua Menjang banget Ibu bapak Yang pertama kali Sekali Yang akan kita lakukan Adalah Buka playstore Lalu kita Mencari Siap P Bapak ibu yang Baru datang Mau ikut sekolah Mau ikut pelajar Mau bono Mau enggak Mau ikut pelajar Nah si Apik ini Kayak menggunakan Nampal rumah terakhir Apa Aplikasi yang paling sederhana Di dunia Yang kini bahwa ini adalah Memangkas Proses akutansi Yang harusnya kita jalani Sebelum membuat Lompat keuangan Jadi kalau akutansi kan Siklusnya tuh banyak Kita pangkas Jadi ibu kan Hanya masuk Pemasukan pengeluaran Langsung Aporan Hebat banget kan ya Jadi enggak usah Sekolah satu semester Untuk belajar akutansi Jadi Jangan terus Ah udahlah Enggak usah belajar akutansi Enggak bisa seperti itu Minimal ibu bapak Tahu prosesnya Bagaimana transaksi itu Menjadi suatu laporan Keuangan Yang harus kita Sebelum kita masuk ke sini Kita Terinstall dulu Bu ya Bapak ibu sudah kan Oke Mari kita simak Case yang Saya beringgan Langannya saya lebih baik Pelan-pelan Tapi bareng gitu ya Bukan pergi Kok berdua Bu yamkan Bu yamkan Bu yamkan Bukan lagi Bukan lagi Bisa kita mulai Atau bapak ya Bukan Bukan payun Aku merasa Denali Tadi Aku Aku Karena Sebenarnya Tadi Terima kasih. 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 Yang kedua nanti setelah melakukan, setelah input transaksi, Bapak Ibu harus mengganti tanggal. Hati-hati, nanti akan saya pandu. Harus mengganti tanggal setiap setelah melakukan input transaksi. Terima kasih. 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 Tuan-tuan. Serima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seriap. Jus Manufaktur Manda setelah manufaktur Ada nama dan lain sebagainya Diisi Ibu Bapak Itunya namanya Jus loh Jus sedang Sepenya Nama pada Jus Ya Contoh aja Nanti setelah ini silahkan Bapak Ibu bikin perusahaan Ibu Bapak Nama pada Jus Nama pada Jus Nama pada Jus Sepenya Jus Ada alamat ya Ibu Ada alamat enggak Ada Alamatnya Alamat 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 sendirian ya Ibu Alamat semarang Nah gitu Sip Namanya sebarang jalan seluruh HP-HP Ibu Bapak Password yang tidak boleh lupa adalah Turut besar alfabet 2 Misalnya 2 angka Misalnya 1, 2 Dan tanda numerik Terserah Mau begini Atau mau plus-plus Mau minus-minus Pokoknya jangan alfabet Jangan angka Untuk di apa itu? Untuk password Ada nanti terakhir 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 Atau NN Atau Apapun Pokoknya jangan angka Dan jangan Suruh Kalau untuk deskripsi usaha Berapa karakter Buah buah? Buah buah kanan 6 6 karakter 6 karakter 6 karakter 6 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 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 9 10 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 Titik kanan atas setek Titik kanan atas setek Lalu cari transaksi Nah ini yang hati-hati Ibu Bapak Kalau Ibu Bapak tidak menubah tanggal Tidak akan ter-input Jadi kita capek gawal kita pakai TN Jadi di ujung setelah selesai transaksi Bapak Ibu harus menubah Desember itu ke tanggal murni Transaksi tanggal 2 Januari Kita mulai dulu ya Transaksi tanggal 2 Januari Tuan Ali membeli motor Artinya Bapak Ibu mengeluarkan uang Cetik pengeluaran Kalau yang data ini Hari Jumat besok tanggal 14 Deseber Kesapa akan ada FGD Yaitu evaluasi sekaligus harapan Yang akan kita Harapan yang akan kita hadapi nanti Di global berdua URKM Meklas Dan sangat diharapkan sekali Masukan-masukannya Untuk meningkatkan kualitas Kualitas dari Pateri Abisjaga Meklas ini Demikian Bapak dan Ibu Dari teman sekalian Kami Terima kasih Oke teman-teman Jadi dari hasil Perhatihan si Apik tadi kita Nanti hasil akhirnya itu Berupa laporan yang Akan kita Butuhkan Misalnya laporan rugi laba Nah laporan rugi laba ini Nanti akan muncul dengan sendirinya Karena dia Sudah ada rumus di dalamnya Ataupun nanti meraca Kalau misalnya kita Mau minta meraca Reportnya Nanti kita akan disini Minta ekspor Lalu kita minta Reportnya meraca Nanti pasti dia akan keluar Berupa meraca Begitu juga Break event point Payback period Sama pengembalian investasi Jadi begitu teman-teman Untuk hari ini Jadi mungkin Ini ada hasilnya Pokoknya semua Angkanya itu akan terlihat Mungkin nanti kita tinggal Analisa Apa artinya itu Nanti akan kita jelaskan Pertemuan berikutnya Mungkin pagi ini Begitu teman-teman Serabis Mudah-mudahan Jumlah Kita Pagi ini Memangkaat Bagi teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Walaupun Tuhan Terima kasih Sub indo by broth3rmax